Kalo honorer di tempat aku kerja sih, kebetulan aku ada di sejuta Selamat pagi, Bu Lingga Selamat pagi anak-anaknya, sekarang kita belajar bekalian nih ya Baik, kita mulai ke nomor satu Sepuluh kali sepuluh, berapa besti-besti? Susangku Aduh, kalo nomor dua deh, kalo sebelas kali sebelas gimana? Susangku Aduh, gimana sih ini? Itu apaan sih, Bu? Ini berkalihan loh Susah, susah, Bu Lu mau gimana ini? Bu, gimana kalo jangan belajar matematika deh? Iya, Bu Gimana kalo kita adu pantun? Masa, siapa takut? Punya Oke, coba Badan gendut, pipi bunder Cakep Kebanyakan makan bolu Cakep Hei, buat kalian yang udah ngerasa pinter Sambung amat lo Cakep punya ibu tu ya Cakep Kita bales Kita bales Kita bales Punya Bales Siapa mau bacain? Udah? Udah Udah contekan ga? Pasti dong Nih Kau Prancis Naikah peselam Cakep Cakep Belajari matematika bareng si Angga Cakep Dari lubuk hati yang paling dalem Cakep I love you I love you, Bu Lingga Hati Nanti Dandi Aduh Pokoknya sampe kayaknya tuh kalo ga nonton ini Kayaknya aduh rasanya berdosa gitu ya Kalo ga nonton ini ya Nah, terima kasih untuk kamu yang udah kasih subscribe-nya Kasih komennya Kasih like-nya Kasih duitnya juga ya Karena kan dari AdSense kita Alhamdulillah ya Hahaha Jadi ini adalah Sebuah acara yang lagi viral-viralnya Kita ngomongin orang-orang viral Ya kita pansos lah sama mereka ya Hahaha Udah ada suaranya tuh Hahaha Ya kali ini Saya bertemu dengan tamu yang Ini ga perlu harus klarifikasi Ga perlu harus apa-apa Saya seneng banget Karena saya kali ini bersama dengan orang yang memang lagi viral Yang lagi luar biasa banget Namanya di mana-mana gitu kan ya Seorang guru Guru honorer Eh malah jadi viral Gara-gara tiktoknya itu ya Makanya langsung aja kita ga usah berlama-lama lagi Inilah dia Kalinga Aprilia Bu Guru Ape lagi Yang disana Yang disana Yang disana Padahal nonton cuma 5 orang ini Iya Rame banget ya Apa kabar Bu Guru Alhamdulillah gendut Hahaha Ya Allah Ke dokter Cisi dong Gue ke dokter Cisi kurus nih Sepuluh kilo Baik 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 Boleh Oke Mau ntar endorse ya Hahaha Nah Dokter lagi Dari tadi Bang yang pintar bukan anak pintar Oh gitu Nah aku tuh ngerasain banget yang namanya dicuekin sama guru Oh my god Ya kan Jadi kayak aku tuh effort pengen bisa tapi yang diperhatiin malah yang pintar doang Atau ga yang deket sama guru doang Terus? Woy gue pengen bisa woy Woy gue pengen bisa woy Woy gue pengen bisa woy Apa sih yang bikin lu padani ga merhatiin gue Gitu Kayak awas ntar gue jadi guru nih ya Gue pengen tau nih Gitu kan Jadi aku berusaha pengen jadi guru tuh biar Aku tuh pengen bisa nge-notice gitu Seadil mungkin Notice semuanya Siapapun itu yang Siapapun yang mau belajar ayo gitu Siapa sih yang butuh perhatian gua nih gitu Siapa sih yang butuh perhatian guru nih gitu Hmm gitu Nah Ternyata banyak banget yang butuh perhatian Bu Guru ya Bu Iya betul Apalagi udah viral di tiktok Nih kita liat ya Videonya kayak apa Ini dia Kenapa seneng banget Siapa dia itu Keja anak yang emang aktif gitu Hahaha Oh nyogok Oh nyogok Ya Allah ya Robi Tauran Ya Allah rame banget Hahaha Ini berapa penonton yang ini nih Aduh aku lupa Berapa itu 4 juta Belum 4 juta begitu doang Hahaha Hei Gue udah capek-capek bikin mikir-mikir ini Ini begini ya Cuman Paling 100 ribuan Hahaha 100 ribu tuh banyak ya Banyak Banyak Eh sejuta lumayan lah Gue ada yang sejuta gak sih Gak ada Gak 700 ribu gue ada Ada Lumayan ada 700 ribuan Alhamdulillah Tapi ini ya Allah Puluhan juta yang nonton Gini doang Apa yang Menarik dari video tadi Hahaha Aduh Karena banyak ketawaannya kali ya Karena kan Stigma orang kan guru MTK tuh ruwet Terus abis itu judes Pasti gurunya tuh skiller Ya betul Ini kok bisa diajak bercanda ini Melawan hukum permatematikaan Gitu Hahaha Jadi emang guru matematika nih ya Ya matematika fisika Matematika fisika Ibu Lu kayaknya gak tega Lu gue gitu Maksudnya ibu tuh kan Apa ya Dari sekolahnya gak terlalu pintar-pintar amat Nah terus kemudian mau jadi guru Terus akhirnya jadi guru matematika lagi Iya Karena pintar dibilang matematikanya Justru karena aku ngambil jurusan guru Aku ngerasa harus belajar setiap hari kan Karena kalo mau ngajarin murid tuh Aku butuh kayak yang Ah buka buku dulu Aku mau ngajarin apa nih Tiap tahunnya buka buku Tiap bulan mau nyusun Perangkat pembelajaran buka buku Tiap minggu buka buku lagi Minggu ini materinya apa nih Bahkan Hamin satu jam Hamin satu jam Satu jam sebelum nih ya Satu jam sebelum tuh mau ngajarin aja Kok harus buka lagi gitu Jadi emang prinsip aku kayak gitu Gue pengen nih seumur hidup Gue belajar terus nih Karena kan Dulu jaman sekolah tuh pasti Tiap nanya sama orang Gimana sih caranya biar pinter matematika Ya lu belajar lah Belajar terus Banyakin latihan Ya udah akhirnya lu ngambil kuliahnya Jurusan pendidikan Pendidikan Biar mau belajar terus orangnya Bener Berhasil itu ya Mau belajar itu ada keinginan dari sendiri-sendiri itu langsung ya Iya betul Kirain ada tertutupan dari orang tua gitu atau apa gitu Enggak Enggak ada ya Enggak ada dibebasin Nah jadi kalo diboleh ceritain masa kecilnya seorang ibu guru bu Lingga ini Waduh pahit betul Seperti apa sih ibu? Masa kecil aku ya aku dulu pencilakan sih emang dari kecil sih ya Cuman emang sering dikerjain anaknya Karena kan emang aku punya kekurangan fisik ya Jadi di sekolah tuh sering dikerjain Sering dikata-katain Cuman kalo dari segi nilai Ya dibilang pinter amat juga engga Tapi aku tuh emang orangnya seneng nyari tau gitu kan Kayak apa namanya kalo ada materi baru aku maunya nyari tau Ada ekskul baru aku maunya ikut Semua ekskul aku ikutin dah pokoknya dah Jaman sekolah kayak gitu Terus waktu pas aku akhir aktif di dunia dance juga itu aku yang bikin ekskul di sekolah Kamu yang bikin dance itu ya Padahal mohon izin sebenernya Mohon maaf Kamu kekurangannya adalah kakinya panjang sebelah Iya betul Boleh berdiri? Boleh Jadi gimana panjang sebelahnya dari bayi itu? Atau gak usah berdiri dari sini aja nih Kan ini kalo aku samain Ini kan kalo aku samain ini rata ya harusnya dengkulnya rata Mohon maaf Rataan ga? Bentar bentar ya biar keliatan Rataan ga? Ini kan kalo kayak gini kan harusnya dengkulnya rata juga dong Kalo emang kakinya sama Tapi kalo diginiin tuh Ini panjangnya beda Oh iya bener Segini tuh Sekitar beda 2 atau 3 cm Jadi kalo berdiri juga Itu sejak lahir? Sejak lahir Dan tapi tetep bisa ngedance ya? Justru dance yang bikin aku tuh ngerasa hidup Oke Karena orang-orang yang ngeliat aku dance tuh orang yang ngeliatnya tuh aku normal aja gitu Jadi aku ngerasain apa yang orang lain ngerasain, oh gue normal nih gitu Kalo jalan agak Jalan tetep agak pincang keliatannya Ga mau dengan apa mungkin Apa cara apa gitu mau disembuhkan atau apa gitu? Dulu kan emang sempet operasi Jadi dulu nih gapapa cerita sejarahnya nih Iya dong boleh Dulu kan emang pas lahir itu Ga keliatan ada tanda-tanda apa-apa yang normal-normal aja Pas belajar jalan baru ketahuan tuh Ternyata kata Dari ceritanya Itu tulang paha aku yang harusnya nyanggaknya di pinggul itu naik ke pinggang Iya tembus kesini gitu Nah akhirnya harus di operasi Tapi harus ada 2 pilihan nih Kalo mau di operasinya pas waktu masih bayi Resikonya gede banget kan Itu Apa namanya syaraf dan ototnya belum kuat Jadi resikonya akan kematian bisa gitu kan Kalo mau nunggu umur 5 tahun Urat dan ototnya tuh udah agak kuat Tapi penumbuhannya ga normal Karena itu kan udah mulai keras semua kan Akhirnya milihnya yang resiko paling terkecil Ambil lah operasi di umur 5 tahun Tapi penumbuhannya ga normal Kalo misalnya dari kecil didiemin Ga di operasi Mungkin jedanya bisa 6-7 cm Wow Ini udah di operasi jadi tinggal 2 atau 3 cm Begitu Jadi lebih ga terlalu jauh ya Jedanya satu sama lainnya gitu Betul Apa namanya apa ya sering dibullynya itu apa? Kata-kata apa ya sering dibullynya? Kalo SD dulu verbal ya Kalo SMP justru tindakan What? Verbalnya apa? Verbalnya ya aduh Sorry ya nih kalo nyebutin agak kasar nih Misalnya pas lagi lewat suka Ah so cakep banget nih buntung Kayak gitu Astaghfirullahaladzim Ya terus abis itu gausah so pintar deh Kaki lu kan kurang gitu Sering kayak gitu sih Astaghfirullahaladzim Kok mau nangis deh gue Aku udah udah nangis dari dulu Ya udah ngapain udah nangis lagi udah lewat Udah bahagia sekarang Iya Allah bener juga sih emang udah bahagia Kalo SMP dulu lebih ke kayak Misalnya kan duduk nih Duduk kan kita kaki tuh ga pernah lurus gini Tapi kan biasanya kursi tuh gini lah kakinya gitu Iya Nah kaki yang lagi di luarnya kayak diinjekin Atau ga disandungin Astaghfirullahaladzim Lagi jalan juga kadang disandungin gitu Ya kaki lu kurang sih kayak gitu Astaghfirullahaladzim Ih bener orang-orang itu Lo liat nih sekarang nih Jadi guru viral nih sekarang nih Lo yang nyeket-nyeketin Lo liat loh Oh lo ya emang Aduh Mohon maaf ya jadinya kebawa emosi Jahat banget sih orang-orang kayak gitu Tapi membuat kamu jadi lebih kuat Lebih Iya Karena emang Orang tua tau ya kan hal ini Kamu sering dibully atau apa Kamu curhat ga sama orang tua gitu Engga sama sekali Terus ditanya ada mama saya langsung Mama saya ga pernah tau Ma Ga ada yang tau ma Mama ga tau Tapi pelang-pelang cuma diem Oh pelang-pelang cuma diem Ga pernah cerita Mama ga pernah tau Tahunya justru pas lagi udah sekarang Di undang ke beberapa acara Terus ditanya kan Dulu masa kecil gimana sama kayak gini gitu Nah aku ceritain mama baru tau Lah Lingga kok kenapa ga bilang dulu gini-gini Kenapa ga bilang kalo dulu masa kecil yang kayak gitu Kenapa ga cerita ya Ngapain cerita Mama punya anak kayak aku aja tuh udah tekanan sosial gitu kan Apalagi dengan aku cerita makin pikiran Ntar yang ada gue sekolah ditungguin aja biar anak mau ga dikatain gitu Kan ga enak begitu ya Iya Sian mah gue Hebat banget tepuk tangan dulu dong Nah akhirnya dance ya Iya Itu membuat kamu bahagia gitu Iya betul Apa dance-dance nya Apa tuh dulu waktu Modern dance sih hip hop Modern dance hip hop Ya Lagunya apa dulu dong inget apaan tuh Pertama kali perform itu masih pake lagu korea Karena belum paham kan Lagu korea udah emang udah mulai Udah ada korea-koreaan Korea udah ada tuh tau gitu Ya udah tahun 2012 kan waktu itu Oh oke Lagi pake lagunya SNSD yang The Boys gitu Oh oke Terus lagi pake lagunya EXO yang Mama gitu Tapi di remix Ya Jadi memang lagunya lagu korea tapi ga yang cover gitu Koreanya sendiri Ya memang lagunya itu di remix seperti itu ya Koreanya sendiri Oke kita sambil ngobrol sambil makan dong Hei Hei Saya ulek dulu ya Hmm Oh ulek Kan udah di Kan udah di ulek pak ini pak Oh iya 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 ini mau apa aja nih Nah Chol-chol Jadi pengalaman hidup yang paling pedes Mungkin menurut kamu yang seperti apa sih? Hmm Ketika Orang sekitar orang terdekat tuh ga ada yang percaya sama potensi Hmm Hmm Kayak aku tuh Ya kayak aku tuh Terjun di dunia dance itu kan emang bukan semata-mata Aku pengen joget doang Tapi aku pengen banget belajar semua hal dari dance Kayak Dance kan bisa masuk TV Dance kan bisa ada di event-event Aku tuh pengen belajar kayak Kalo aku di event nih bikin acara gimana sih? Gitu kan Kalo aku ke TV tuh Komersialnya gimana sih? Gitu kan Bagian keuangannya gimana sih? Di balik kamera gimana sih? Pengen belajar kayak gitunya kan? Nah tapi Sebelum aku ada di posisi itu Sebelum aku ada di pencapaian itu Sebelum aku ada di pencapaian itu Orang-orang sekitar tuh banyak yang ga percaya Kayak Sekarang kan udah-udah jadi Maksudnya viral nih di tiktok seperti sekarang ini Dance-nya akhirnya bisa tersalurkan gitu ga? Iya Sebenernya kalo untuk Masuk TV-nya Atau ga diundang ke banyak-banyak acara Atau ikut lomba-lomba besar Dari sebelum aku naik di tiktok juga emang Alhamdulillah aku udah tercapai semua sih Kalo dance-nya Alhamdulillah Nah masuk TV mana dari dance-nya? Jadi back dancer sih rata-rata Kayak SKTV lah, Akademi-nya Oh ya? Iya Yang dangdut Oh iya? Kok ga pernah ketemu kita? Pernah ketemu? Iya ga pernah ga Ga pernah ya? Ga pernah Terus pernah juga kan jadi Salah satu penari opening ceremony Asian Games 2018 Yang bener Tepuk tangan mulu nih gue Alhamdulillah Dulu nyari tepuk tangan susah kelasan Sekarang ditepuk tanganin ya Biar ga ada tepuk tanganin orang Sekarang anda kita tepukin Wah Sebuah pencapaian Sebuah pencapaian Sebuah pencapaian Bener bener sebuah pencapaian ya Jadi Kenapa mau jadi gurunya tapi guru honorer? Nyaman aja sih Waktunya fleksibel Kalo dibilang ada niatan untuk Kan suka banyak yang nanya tuh Gak jadi PNS aja Gak ini gak itu Ya niatan emang ada Cuman ya ga terobsesi banget lah Kalo emang ada Jalannya ya hayu Kalo engga ya gapapa Lebih nyaman Lagi nyaman sih Bukan lebih nyaman Lagi nyaman di honorer aja Karena waktunya fleksibel Jadi kamu bisa milih tuh Antara di honorer atau dari PNS gitu ya Bisa aja Cuman kalo untuk sekarang lagi nyamannya di honorer aja Kenapa? Waktunya fleksibel Karena kan dari Abis ngajar dari sekolah Pulangnya langsung ngajar X School X School dance X Schoolnya tuh dance itu X School sampe minggu Kalo PNS gak bisa tuh? Nah itu susah Jadi kalo misalnya mau ga mau aku ngambil PNS Misalnya keterima nih Alhamdulillah Masya Allahnya keterima nih Oke Masya Allah Alhamdulillah ya Iya Misalnya keterima nih kan Berarti harus Apa namanya Nge-cut semua X School Karena X School rata-rata jam 2 jam 3 Kalo PNS kan kerjanya full time Full time Oh Sekolahnya sampe jam 3 jam setengah 4 Jadi ikutin itu waktunya disitu Iya Akan susah bagi waktunya Baik Jadi sekarang aja nih Di honorer aja ya Ini fenomena guru honorer di Indonesia Ini kan masih dikatakan Belum sejahtera gitu Bener gak sih tuh? Ya kalo dari segi finansial atau keuangannya Emang iya belum sih kalo aku ngerasanya Cuman kalo emang orang kerja sebagai guru itu orientasinya waktu Kayak aku kan Ya aman-aman aja sih gitu Oh gitu Ya kalo misalnya orang mau jadi guru Tapi ngarahnya ke duit misalnya gitu kan Mau banyak duit ya jangan guru ngambilnya Gitu Ya kerja yang lain pak Bapak ibu calon guru ya pak Iya Kalo dari awal pengennya tuh punya duit banyak Jangan ngambil guru pak Ini khusus untuk pengabdian Untuk rasa Rasa tulus kita mengabdi Oh Zio Allah luar biasa coba Wuuu Jadi cara tulus untuk mengabdi ya Iya Tapi kalo ditambahin honornya mungkin boleh ya Iya boleh Beda cerita ya Bapak Beda cerita Bapak Beda cerita Bapak Iya 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 kita berdoa bersama ya Gaji honornya sama PNS Apa bedanya? Jauh sih bedanya kalo PNS kan emang lebih banyak tunjangan Gaji pokoknya juga kan beda Hitungan per jamnya beda Kalo honorer di tempat aku kerja sih Kebetulan aku ngejemputin nominal nih Boleh lah Ya boleh lah aku ada di sejuta Sebulan? Iya Dua sekolah Dua sekolah? Sejuta Seriously? Iya Sejuta sekian lah cuman kan ada perubahan kan tiap ini Oh gitu? Iya 1,2 lah 1,4 lah gitu Cukup gak tuh untuk hidup kamu? Alhamdulillah engga Masya Allah ya Dertawa di atas menderita sendiri Iya betul ya Pertama penting bahagia orang Iya bener-bener Bersyukur saja lah segitu ya Masih bisa gemuk orang gak ada yang tahu Sejuta doang nih segini Itu makanya effort kan Abis pulang ngajar di sekolah tuh Langsung ngajar ekskul ya karena itu Ngajar ekskul apakah dibayar lagi? Dibayar lagi Oh Karena kan ngajar ekskulnya beda-beda sekolah tuh Sekian sampai minggu Oke Itu ngajarnya secara profesional ya berarti ya? Profesional Bukan karena jadi guru terus kemudian Bukan Bukan Karena aku jadi dancer dulu sebelum jadi guru Iya betul Jadi profesional Jadi kamu buka lah tuh kelas ekskul di sekolah-sekolahan Iya Dan kamu dibayar dari situ Iya Oh itu boleh ya Kan hodoh-hodoh juga kan Iya bener Gak apa-apa Apa? Gajinya lebih gede Iya Ya kalo dihitung-hitung sebulan ngajar ekskul sama ngajar sekolah jauh banget sih Iya bener Iya lah pastinya Makanya sekarang Apa namanya Side job yang menjanjikan ya Nah ditambah lagi dengan tiktok pula gitu Iya sekarang makin alhamdulillah malah Tiktok dengan endorse-endorsan itu lumayan banget ya Iya banget Hmm banyak yang ngiri gak tuh Yang ngiri Iya Pro kontra siada Sangat ini ya bijaksana jawabnya Iya bijaksana jawabnya Yang pro kontra mah ada Yang gedukung mah ada Tapi yang Apa namanya ngasih komentar-komentar yang kontra juga ada Hmm Kayak takutnya wibawanya hilang gitu Takutnya murid kebabelasan Takutnya gitu Nah menurut kamu tuh gimana tuh dengan adanya ya Maksudnya kayak gitu tadi Wibawanya kan takut hilang sebagai guru gitu Apakah perlu masih Kalau dulu ya memang kita kelihatin guru tuh kayaknya rasanya wow gitu sebagai murid dan guru ya Ada gap gitu Nah kalau sekarang tuh Berbeda dong ya dengan dulu sama sekarang Menurut kamu tuh harusnya gimana sih orang guru itu sih sama murid-muridnya Ya kalau aku pribadi mah emang harusnya gurunya sesuaiin era murid sih Kalau memang mungkin dulu kita emang ada gap antara guru sama murid Guru tuh wibawanya lebih kelihatan Cuman kalau di era sekarang emang anaknya juga udah pada aktif kan Apalagi sekarang kebentur pandemi lah Sekarang eranya digital lah Semua megang sosial media Mereka tuh pada lebih ringsung lah Rungsing Riwah lah gitu kan Jadi gurunya juga harus pintar-pintar aktif sih ngambil hatinya Gak bisa yang Gak gitu Gak bisa gitu Malah gak nyampe ya Gak nyampe Pasti anak tuh mikirnya Apaan sih gitu Pasti gitu Kita juga harus ikutan asik lah sama mereka gitu ya Iya gitu Mau gak mau sih itu mah Kalau kamu sekarang ini udah viral seperti ini gitu kan Emang berawal dari apa dulu sih sebenernya nih Kemudian ah gue mau main tiktok deh Gue mau Apa niatnya untuk ini Itu dari awal tuh pas pandemi sih Gabut Gabut kan Gabut Terus kan makeup inventaris ada di aku semua ya Makeup dance Kalau makeup itu kan mendingan kadaluarsa dalam keadaan abis kan Dari kadaluarsa tapi masih banyak Ya udah aku izin deh eh makeup dipake iya buat ngonten-ngonten deh gitu Iya boleh deh pake gitu Gak ada ngedance-gedance belum ada Iya belum ada nih kita kan lagi pandemi udah gabut tuh Bikin makeup makeup karakter Transisi ngikutin trend segala macem blablabla Terus naro dimana ini makin banyak nih dokumen-dokumen kan Oh itu masih video-video dulu ya Ya biasa Belum masukin ke mana-mana Belum masih digalai ini kan numpuk tuh Akhirnya ditawarin sama murid sih Murid yang nyodorin bener-bener kayak Yaudah taro tiktok aja kali aja ntar viral gitu gitu Yaudah taro-taro-taro emang ada yang meledak satu sih Waktu itu makeup Ya itu makeup FVP tuh FVP 2,7 juta Wih Untuk ukuran orang yang baru punya tiktok Itu menurut aku udah wah 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 gitu udah gini-gini nih Waduh waduh gimana nih gue nih Gimana gue gitu Padahal effortless ya Iya effortless Effortless banget banget Maksudnya juga gak ada kepikiran untuk yang jadi konten kreator gitu Gak kepikiran buat apa namanya Konten makeup tuh untuk ada di tiktok Enggak cuma buat nyimpen aja naro gitu Kebetulan aja FVP Terus yaudah dari situ emang Yaudah masih dengan tujuan yang sama Orang godono tiktok buat nyimpen-nyimpen doang Akhirnya up lah semua video-video random Mulai dari keseharian Terus dansenya Terus suka gambarnya Nyanyinya Ngajarnya Makin meledak lagi di ngajarnya gitu Nah ngajarnya itu ya yang menarik ya disitu ya Iya Makin meledaknya disitu Terus karena emang udah terlanjur Udah gak mungkin pake tujuan pertama lah Akhirnya orang-orang sekitar udah lah Terusin lanjutin langgung Nanggung udah sebanyaknya itu soalnya Betul Sekarang followernya adalah 1,4 juta Gila Luar biasa Gak ada yang nyangka Gak ada yang nyangka Saya aja masih 130 aja ini Masa? Iya Gatain dia apa yang masa? Emang iya bekis kali Peres Diami Allahmu Lo mau gue liatin Peres kali Diami Allah Emang sih kayak artis-artis lain Siapa gak viral-viral yang kayak gitu-gitu Oh Gak tau kenapa sih Orang juga gue heran Eh? Gak ada yang follow gue apa? Orang akan gue follow kan? Saya pasang sama lo Tolongnya dimasukin ya Tolong follow dia gitu Boleh Boleh Apa nih? Lo bilang tuh apa? Ada in my life Ada in my life Gitu Tolong di follow ya Gitu ya Gitu ya Oke oke Hahaha Hahaha Ya mungkin dengan karakter Apa yang membuat orang jadi suka sama tiktoknya Bu Guru? Relatable kali ya Mungkin orang-orang udah lama kangen sama suasana kelas Terus kalinya dapet video yang suasana kelas tuh isinya ternyata malah guru MTK yang seru gitu Yang agak-agak bangor gitu Agak-agak rusuh gitu kan Hahaha Jadi mungkin orang ngeliatnya Apa nih? Dua tahun ditinggal pandemi namu guru begini nih Hahaha Ini pada kenapa nih guru nih gitu Ini pada kayak gitu mungkin sih Mungkin Nah itu nama sekolah jadi kebawa juga dong? Ya lumayan alhamdulillah Dimana? Sekolahnya dimana aja? Di SMA Patriot sama SMK Kesehatan Patriot 3 Itu jadi dua sekolah tapi satu hiasan Oh satu hiasan Gitu Nah terus tanggapan anak-anak seperti apa Kan juga di ikut sertakan kadang-kadang gitu kan ya Itu mereka seneng di videoin juga Atau mereka ada yang keberatan gitu Mungkin Mungkin ada yang malu-malu atau apa gitu Aku mah dari awal nge videoin Pasti akan izin dulu nih boleh di upload gak gitu Terus apa Kalau misalnya ada anak yang memang keberatan ya Berarti part yang ada dianya aku cut gitu Aku pasti izin dulu Oh gitu Eh kayak misalnya gini Aku ketemu sama anak kelas 11 nih Yang aku emang gak ngajar Ya Tapi ada video mereka lagi lewat gitu Aku akan nyamperin ke kelasnya Eh kemarin tuh ada beberapa dari kalian yang lewat nih Boleh di upload gak Oh ya udah boleh bu Ya udah baru Oh gitu Aku tetap izin dulu Semata-mata Yang semata-mata langsung upload aja tanpa izin Aku pasti bilang dulu sama anak-anak Nice itu dia Maksudnya jadi gak sembarangan Gue tanpa tau dia keberatan gitu kan ya Iya kan gak enak Dari orang tua murid Seperti apa tuh Menilai ibu guru ini guru matematika nih Kok jadi begini sih gitu Nah selama ini sih alhamdulillah jangan sampai yang gak ada sih Kalau yang apa namanya yang gak suka gitu Karena kan emang orang tua tuh pasti Dengar informasi tentang aku kan juga dari muridnya Selama dari impresi muridnya aja bagus Ya pasti sampai ke orang tuanya juga bagus Jadi selama ini alhamdulillah gak ada sih Yang kayak gak suka gitu Jangan sampai dah Alhamdulillah mudah-mudahan ya Nah kalau anak-anak muridnya sekarang ini Cara kamu ngajarnya Tapi lebih gimana Harusnya kan orang Ya itu dari tadi kan Seorang guru matematika harus itu galak gitu Kamu ada galak-galaknya gak? Ada pasti Karena aku tuh juga ngambil keputusan yang metodenya asik seperti ini juga Harus tetep bisa pegang kendali gitu Aku tau mana batasnya harus serius Mana batasnya harus bercanda gitu Dan emang konten-konten yang aku up ini Memang aku ngerekamnya Itu pas emang di waktu-waktu yang kosong Yang bukan aku ngejelasin gitu Apatagi bukan lagi ngajar Iya jadi emang pas lagi masuk Ya udah aku biasa opening Absen blablabla gitu kan Kalau emang sempet naro handphone ya naro Kalau enggak ya enggak gitu Terus pas lagi ngejelasin ya udah Aku juga gak megang handphone Kalau emang sempet ya sempet taro gitu Cuma gak yang seterusnya aku ngajar di panteng sama kamera gitu Nah biasanya pas mereka selesai Aku selesai ngejelasin Mereka lagi nyatet-catet dulu ya Baru naro handphone ngobrol Jadi emang kesannya tuh di kelas aku ngobrol mulu berisik mulu Kesannya kayak gak pernah belajar gue Banyak juga kan komentarnya kayak gitu Ini merasakan pas berisik mulu sama gue juga Padahal enggak emang aku ngerekamnya tuh lebih banyak Pas emang mereka lagi nyatet atau enggak Pas waktu-waktu mau habis tuh aku tuh ngasih jeda buat mereka sih Jadi aku sistem ngajarnya tuh emang ngasih 15 atau 20 menit waktu kosong di akhir Supaya mereka ada jeda untuk kepelajaran selanjutnya Soalnya kalo bukan kita yang ngasih jeda kan Abis kita keluar gurunya yang lain masuk ke lagi kan Kamu udah kurus paneng duluan kan Jadi gitu sih nafas di momen itu baru aku ngobrol sama mereka Aku rekam, nyemil gitu Waktunya emang aku kasih bebas Jadi bisa nyemil Mau dengerin musik boleh tidur boleh terserah Oh iya? Gitu enak banget asik banget guru begini Kan emang setiap otak anak Kan kita gak pernah tau kapasitas otak anak kan Ada yang emang belajarnya tuh butuh sambil nyemil Ada yang butuh sambil dengerin musik Ada yang baru meratin 15 menit udah ngantuk Yaudah tidur-tidur deh Gitu kan beda-beda namanya otak anak Ada murid yang membangkang gak gitu? Membangkang ya? Sejauh ini sih jangan sampai ya Gak ada sih Cuman kalo untuk tanda-tanda yang akan ngebangkang sih banyak Tanda-tandanya banyak Cuman ya itu tadi balik ke prinsip aku awal Aku harus tetep pegang kendali kan Jadi kalo misalnya ada indikasi yang memang anak-anaknya udah mulai kebablasan nih udah harus aku tegur duluan Minimal nih ada anak yang mulai berani ngomong sama aku tuh Apaan sih bu? Apaan sih? Apaan sih? Yang mau orang tua begitu loh Gitu Jadi dia tau Oh iya apaan sih tuh jangan Berarti apaan sih tuh agak gak sopan Jadi dia harus agak kontrol lagi Wuuu Tetep ya harus ada posisi kita sebagai guru juga Tetep ada porsinya Jangan sok gaol gitu sama gue Sok deket, sok kenal, sok deket Tolong Nah tapi termasuk guru yang humoris ya pastinya ya Amin Kan orang yang nilai aku mah ketawa ketawa aja Kan bisa jadi kan akunya udah ngerasa humoris tapi ternyata ada orang yang nganggepnya soal lucu loh gitu Ada yang kayak gitu kan nih orang caper nih Anak-anak sendiri tau nih ibunya lagi viral seperti ini Tau tau banget Malah waktu itu pas pertama kali diundang ke acara TV Itu di yang SMK Sekolah SMK itu dua angkatan dikeluarin semua untuk mabar Oh gitu? Eh no bar Mabar makan bareng Mabar main bareng Makan bareng No bar Jadi di siapin apa namanya Apa sih namanya tuh yang anu-anuan Proyektor Iya proyektor Astagfirullahaladzim anu-anuan Bukan gak mau ya Mau tapi gak mau yang ninggalin ngajar Oh tetep Masih tetep mau ngajar Karena kan tujuan awal aku kan jadi guru kan emang pengen di tujuan awal Apa sih gimana sih? Jadi maksudnya kan aku jadi guru kan emang karena ada tujuan awal gitu kan Karena aku pengen banget nge-notice anak murid jangan sampai ada aku-aku selanjutnya Jangan sampai anak-anak sekarang tuh ngalamin kayak aku gitu Yang dicuekin sama gurunya orang mau belajar mau bisa malah gak di-notice gitu kan Jadi kalo ternyata emang resiki aku ada di dunia entertain aku gak bakal ninggalin ngajar Karena aku kan bisa ada di dunia entertain sekarang karena ngajar Ya betul Karena dengan konten ngajar ini kan gitu Iya maksudnya kacang lupa kulit weh Iya bener Ada yang whatsappin Bu udah dong bu gak usah gitu-gitu banget bisa ngasih gitu Siapa tuh? Kok netizen atau guru lain? Ada Ada yang kayak gitu kayak Ah ini mah emang lucunya lucu dilucu-lucuin kayak gitu Ini mah sebenernya aslinya gak lucu emang so asik aja emang caper aja gitu kan Ada pasti yang ngomong kayak gitu ah ini mah caper aja Emang? Saya caper kenapa? Emang butuh Tujuan saya jadi guru memang biar murid memperhatikan saya jadi saya cari perhatian Nah bener Makanya saya caper kenapa gak diperhatiin nanti Bercanda ya bercanda kalo dimasukin hati penyakit hati lu berarti lu Tapi ada panutan siapa gak kamu sebagai tiktokers gitu Karena melihat-lihat aduh ini kayak gini lucu gitu Kamu suka tiktokers siapa? Gak ada panutan sih kalo tiktok Cuman kalo dari cara ngajar aku kayak gini ada Dulu pas lagi kelas Wah kelas 3 SMA udah ujung banget pengujian itu aku ketemu sama guru yang namanya Pak Yunus itu guru fisika Saya gak tau Pak Yunus sekarang udah dimana Itu udah ngajarnya enak Bercandanya juga asik maksudnya dia juga gak pernah marah sabar Tapi dalam ngawasin ulangan juga dia termasuk yang disiplin Dia tetep mengajarin kejujuran Gak yang terlalu ngelepas-lepas murid banget Pokoknya menurut aku dia guru yang paling fleksibel gitu kan Tapi ngajarnya cuma 6 bulan akhirnya dimutasi di ke sekolah lain Karena? Bagus katanya Ngajarnya bagus jadi dipilihin ke sekolah yang lebih bagus Oh Tadinya di itu juga? Di sekolah yang tempat aku Oh gitu Terus Maksudnya kalo Itu dia gak masuk tiktok? Engga Itu kan jaman aku sekolah Waktu aku kelas 3 SMA Oke Sekarang kalo tiktoknya sendiri malah gak ada ya? Gak ada biasa aja sih Kirain gitu loh ada siapa gitu yang kamu suka gitu Ya se-FYP nya aja siapa yang gue liat nih Ya kan? Gak curi Gak kirain mau nyontoh-nyontoh siapa kayak gini ini lucu nih Kalo kalo apa namanya Yang lagi viral joget-joget viral gitu ikutan juga tuh? Atau punya cinta sendiri? Kadang-kadang ikutan itu sih buat Tarsip-Parsip aja Oh buat Tarsip-Parsip Gak terlalu yang ngikutin Aduh tren apa ikut gitu Bala kamu yang ciptain tren Iya Karena kan aku yang pengen namanya content creator Sekarang kan akhirnya jadi content creator nih Jadi pengen nyiptain originnya sendiri lah gitu Jadi kalo emang ada orang yang menginspirasi Aku gak mau yang plek ngikutin dia gitu Tetap harus ada origin sendiri Nah kemudian akhirnya masuk lah tuh Apa? Ada endorsean-endorsean Iya Itu sejak kapan ada masuk? Waktu followers aku baru 18 ribu juga udah masuk alhamdulillah 18 ribu juga udah masuk? Iya udah masuk 1230 aja belum? Masa? Beneran? Peres Ada sih satu Peres kali Peres ya? Gak beneran kau Gak beneran Gak beneran Gak percaya sumpah Gak percaya sumpah Gak percaya sumpah Ya Allah Kalo di Instagram banyak Oh iya bener bener Gak ada lawan itu Gak ada lawan Instagram Baru saya secure tuh Instagram Gak ada Gak ada saya Instagram belum ada Gak ada Gitu baru Nah oke Terus masuk deh tuh endorsean-endorsean Iya Awal apa produknya? Hah teman-teman yang makan waktu itu Dapat endorseannya itu cemilan Namanya bola ubi Itu endorseannya bener-bener cuma makanan Gak dikasih uang Gak ada fee-nya Karena gak ngerti red cut segala macem kan Oh jadi barter promo nih Barter doang Mau ngasih lu produk nih Berbagai macam rasa jebret promosinya Ya Akhirnya itu Apa namanya Mancing nih yang lain-lain Mancing yang lain Yang memang berbayar Ya betul Udah Dalam sebulan udah berapa dapetin itu Kurang lebih Biar tau gitu kan Kalo dikisar-kisarin Kalo misalnya sama gaji ya Sama gaji guru bisa Ya satu banding sepuluh atau dua belas lah Ini udah jauh banget Jauh banget kan Alhamdulillah Jauh banget ya Itu buat apa tuh? Udah bisa beli apa aja tuh dari situ? Biar hutang pak Bapak gak ngebayangin saya Saya gaji satu juta punya hutang dimana aja pak Dimana itu? Ya Allah Ditanya dimana Eh makanya hutang negara deh Ya Allah hutang negara Ya bagi saya hutang-hutang yang banyak itu Saya sebutnya hutang negara Karena banyak kan Pas udah mulai Uuuuh ada lebihan gitu kan Iya bener Bayar-bayar Yang penting hidup tenang Walaupun gak ada uang Alhamdulillah Eh lagu ya Eh lagu maaf deh Baik Bu Saya mohon keseriusannya sekarang Oke Tolong Menurut ibu Orang guru udah pantaskah Sebagai Disebut sebagai pahlawan Tanpa tanda jasa itu? Wah pantas banget Karena aku semenjak udah ngalamin jadi guru tuh Tau banget rasanya effort Ternyata tuh gak ada pekerjaan yang gampang Mau kalian jadi apapun Mau jadi pekerjaan-pekerjaan yang dipandangnya ringan Kayak pedagang Misalnya jaga warung Itu semua effort Semua butuh perjuangan Semua ada Proses Prosesnya masing-masing Semua ada tekanannya masing-masing Jadi jangan pernah nganggep semua pekerjaan Ada pekerjaan yang ringan atau engga Jangan selalu membandingkan satu kerjaan dengan kerjaan yang lain Karena semua kerjaan itu pasti susah Nah pas lagi masuk dunia guru juga Itu yang bikin aku jadi punya pelajaran hidup ya Kan dulu kan aku mikirnya Ah jadi guru enak banget loh Hah-hahi doang kan Masuk kelas Kasih tugas doang Udah digaji loh Ternyata gak berat banget coi jadi guru Dengan ternyata gaji segitu doang gitu kan Ternyata effortnya juga Tekanan batin otak Pikiran badan Mulut tangan Semua deh Kepala bundet lutut kaki Tuh kalau seribet itu Kenapa mau jadi guru? Ya karena itu tadi aku dendam Masih ada di tujuan awal aku dendam Aku gak pengen ada Aku-aku selanjutnya Aku ngerasain banget yang namanya dicuekin Karena dulu tuh memang Ini intermezzo ya Iya Jadi emang selain dari sekolah itu Emang di kehidupan sosial sama lingkungan sekitar Aku kan juga termasuk orang yang ngerasa dicuekin Jadi ketika aku menjadikan sekolah menjadi ruang sosialisasi Aku pengen nyari perhatian Semoga aku mendapatkan perhatian di sekolah Ternyata juga engga Kok gue gak di notice siapa-siapa sih? Sialan Kayaknya jadi Yaudah aku pengen jadi orang yang bisa ngasih perhatian ke siapapun Aku mau jadi orang yang bisa notice siapa aja gitu Dan kepuasan jadi seorang guru itu apa sih yang gak bisa didapetin dari profesi lain? Kepuasan seorang guru yang gak bisa didapetin dari profesi lain Mungkin kalau menurut aku happy sih ya Ngerasa awet muda Karena tiap dateng sekolah pasti nemuinnya anak Anak lagi, anak baru lagi Ada yang lulus pasti ada anak baru lagi Jadi aku gak pernah ngerasa tua gitu Umur makin bertambah tapi tetep aja jen seblak Tetep aja makan bareng murid gitu Tetep aja nyemil gitu Tetep aja hahahi Emang sumber happy sih Jadi kayak lupa aja sama masalah gitu Itu yang tiap dateng sekolah selalu ada aja sumber ketawanya Hmm Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru khususnya untuk anak-anak yang mungkin Terlihat gitu Mungkin dia ada sedikit berbeda Mungkin anak ini mungkin dibully Atau apa gitu Apa yang harus dimiliki sih oleh seorang guru Ide kreatif Ide kreatif Iya Karena misalnya gini kita ketemu satu kasus nih yang memang ada anak misalnya gak punya temen Jangan dibully dulu deh Itu kan kejauhan misalnya Kita bicara soal anak yang memang introvert Anti sosial dan memang gak punya temen Iya Itu guru kan harus punya solusi yang bener-bener beda dari nanganin anak yang biasanya kan Gimana caranya si guru tuh bisa interaksi Bisa ngajak ngobrol Gimana caranya si anak mau ngobrol sama guru Atau minimal si anak nih bisa komunikasilah sedikit sama gurunya kayak gitu Jadi menurut aku emang guru selain harus banyak sabar Sama gaji Sama cara ngadepin anak ya emang harus punya ide kreatif sih Harus banyak-banyakin Apa namanya ide-ide baru untuk nanganin anak sih Karena anak kan beda-beda Betul Ada itu Apa namanya Orang tua yang mungkin merasa bahwa Demand Tertentu untuk mungkin anaknya biar bisa di Perhatiin atau apa gitu Seperti apa tuh Ada gak yang kayak gitu Maksudnya Guru ini ngajarnya gimana sih kok anak saya belum bisa atau gimana gitu Oh Malah sih lebih ke seringnya ngajakin ngumpul sih Kayak misalnya Mana guru MTK yang suka kamu ceritain tuh Lebih sering kayak gitu sih Ayah ajakin di kopi naku Eh sihat kopi naku enak banget itu Terus abis itu Ayah ajakin apa namanya Makan barang nih gitu Ayah ajakin ke rumah kita biar makan barang Kayak lebih seringnya kayak gitu sih Pengen ketemu gurunya kayak apa Karena Menurut yang aku Menurut yang aku denger dari orang tua murid Katanya anak saya kalau cerita soal ibu seru banget di rumah gitu Jadi jadi pengen tau nih ibu kayak gimana secara langsungnya gitu Kalo dari segi pengajaran mereka ada Masukan kayak atau apa gitu Mungkin cara ngajarnya tuh harusnya tuh gini 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 Apalagi pas segi pandemi kan Orang tua kan harus yang paling tidak ngajarin Kadang-kadang kita jadi sebel sama guru Karena guru jadi Kok cuma ngasih tugas doang Lo gak perhatiin anak gue atau gimana gitu Ada ya kayak gitu tuh dulu Alhamdulillah aman sih Soalnya kan aku juga selama pandemi tuh harus nyari ide gimana caranya Aku bikin banyak murid yang merhatiin pelajaran aku kan Aku pernah nyoba nih ngajar pake Zoom ternyata kurang efektif kan Kalo misalnya pake Google Meet juga kurang efektif Jadi mereka bisa aja join pelajaran aku Mereka bisa aja hadir di Zoom aku Tapi belum tentu mereka ada di situ Kadang absen doang gak on cam Orangnya kemana gak tau tidur mungkin kayak gitu kan Lebih banyak yang kayak gitu Kalo aku sih lebih nerapinnya Aku pake video record Jadi aku tuh ngejelasin secara langsung Aku record abis itu aku kirim videonya Soalnya kan Zoom tuh suka bikin siswa tuh banyak alesan ya Kayak kuotanya ini nih gak ada gitu Gak nyampe nih gak kuat Atau gak kameranya burem nih Atau gak sinyal nih Kalo misalnya video gini kan Semua HP bisa download sayang Download gitu Nah ini mungkin ada yang mau disampein gak sih Untuk apa namanya Para guru-guru di luar sana yang mungkin Bisa loh kayak gue gini Karena apa namanya Ya mungkin guru-guru masih banyak yang Belum bisa menerima gitu Karena mereka sebagai guru yang harusnya Yang digugu dan dipiru gitu kan ya Jadi untuk melepaskan semua stigma Stigma itu bahwa guru bisa kok asik-asik ini gitu Sebenernya kalo guru yang kayak aku tuh udah banyak sekarang ya Cuman mungkin kurang ke-expose aja Kurang viral ya Ya Aku juga gak pernah membenarkan bahwa metode ini Metode yang aku pake ini adalah metode yang terbaik Karena pada dasarnya kan tiap guru juga punya metodenya masing-masing Jadi ya silahkan pake metodenya masing-masing Kalo memang ada yang mau diambil dari aku ambil positifnya Kalo memang ada yang kurang berkenan ya jangan ditiru Semoga untuk semua guru honorer di seluruh Indonesia Tetap berjuang dan terima kasih atas effortnya kalian luar biasa Sekali lagi harapannya untuk profesi dan juga pendidikan di Indonesia Wah untuk pendidikan di Indonesia semoga minat belajar siswanya dulu ya Semoga naik kembali kembali normal seperti era sebelum pandemi Semoga keaktifan siswanya juga mulai ada lagi Seperti sedia kalah lah sebelum pandemi Terus untuk gurunya juga semoga yuk mulai bangkit lagi Untuk apa namanya ningkatin minat belajar siswa Karena kita harus effort dari nol jadi sama-sama berjuang antara guru sama murid Jadi semangat Yes Ini guru yang luar biasa ya Apa namanya Patut diberikan tanda jasa Amin Bukan guru tanpa tanda jasa Iya Maksud tanda tangan Ya kalo ada tanda tangan ntar gak keluar Harus ya Iya harus ya Terima kasih bu guru Semoga sukses selalu Makin apa namanya Mau followers sampai berapa tuh Ya Allah sebanyak-banyaknya Manusia gak pernah puas ya Betul sekali Ya mudah-mudahan anda puas nih sekarangnya udah ngeliat Oh seperti ini tuh bu guru yang viral itu Ini dia ya Bu Lingga Jangan lupa ya untuk selalu support kita nih dengan like, comment, share dan juga subscribe vidi, visi, talk Khususnya di acara saya ditonton juga sambil ngobrol Gimana bu Coba bu Sambil ngobrol Hehehe Terima kasih Bye-bye wardrobe ... , 간